Saya mewakili pergerakan anggota muda IAKNI dan gerakan mahasiswa Indonesia untuk pengendalian tembakau Menesak kepada pemerintah Republik Indonesia agar Kesatu, berkomitmen dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya rokok dan produk tembakau lainnya Kedua, segera menyusun dan mengesahkan di seluruh wilayah Republik Indonesia berbagai regulasi yang dapat melindungi rakyat dari bahaya rokok dan produk tembakau lainnya Utamanya, segera mengesahkan rancangan peraturan pemerintah mengenai pengendalian tembakau Ketiga, menolak intervensi industri rokok dalam pembuatan kebijakan pengendalian produk tembakau Keempat, melarang secara menyeluruh iklan, promosi, dan sponsor industri rokok Kelima, menolak segala bentuk corporate social responsibility atau CSR dari industri rokok Kenam, membuat peringatan kesehatan bergambar dalam bungkus rokok sebagai bagian dari media edukasi kepada masyarakat Ketujuh, meningkatkan biaya cukai rokok minimal 2 per 3 atau 70 persen dari harga penjualan Kedelapan, melarang penjualan rokok secara eceran atau batangan Kami, mahasiswa kesehatan Indonesia berharap 8 tuntutan di atas dapat dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia Jakarta, 12 Juni 2012, Gerakan Mahasiswa Indonesia untuk Pengendalian Tembakau Yang kami hormati Dr. Rani Mamahit Dan keluarga Honorable WSU Representative to Indonesia Dr. Kanjit Lim Akan Janarat Perkenankan saya atas nama Kementerian Kesehatan dan tentu juga atas nama keluarga Menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada WHO atau WSU Health Quarters Yang telah memberikan penghargaan WSU World No Tobacco Day Award Kepada Ibu Indang Rahayus Tia Ningsih dan kepada Komisi Nasional Pengendalian Tembakau Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Dan juga langsung ditandatangani sendiri oleh Dirjen WHO Ibu Marker Jan Dukungan ini memperkuat upaya pengendalian dampak tembakau di tanah air dan akan berdampak positif pada peningkatan kesehatan masyarakat Indonesia serta perbaikan tatanan ekonomi kita Bapak-Ibu sekalian Saya tutup sambutan saya ini dengan harapan agar seluruh komponen bangsa mendukung upaya kita untuk melindungi generasi muda kita Dan para ibu-ibu yang berisiko dari bahaya rokok demi keselamatan bangsa dan negara Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih